Padahal amanat itu sangat berat tapi mulia Mulia tapi berat Allah menawarkan kepercayaan amanat Kepada langit, bumi, gunung Mau enggak wahai langit, wahai bumi, wahai gunung Saya beri kepercayaan mereka menolak Bukan melawan menolak karena ngeri Takut kalau tidak mampu menjalankan amanat Sesuai dengan kehendak Allah Nah, ketika yang lain menolak Manusia menerima Siap, saya jadi ketua NU Ketua umum BPNU Siap, saya jadi ketua wilayah Saya jadi kapolres Siap, jadi wakil presiden Padahal amanat itu sangat berat tapi mulia Mulia tapi berat Berat tapi mulia Berat dan mulia Inna aradnal amanat ala samawati wal ardi wal jibal Fa'abayna ayyah milnaha Wa ashfaqna minha Wa hamalahal insan Inna hukana zuluman jahulat Yang lain menolak Manusia menerima Ini namanya di alam arwah Alam antabita Alam Al-a'narthabita Masih, kita masih berlupa Entitas laten Belum ada betul tapi sudah ada Belum ada secara fisik Amanat apakah itu Yang langit, gunung, bumi menolak Tapi manusia menerima Apa sih amanat apa itu? Mahil amanah Amanah kalimatullah Mampu, berani, berkata Naam, oke, yes, inggih, semuhun Terhadap kebenaran Walaupun orang lain Diam, ragu, takut, malu Apalagi Kalau hal itu benar Kalau sesuatu itu benar Kita harus berani Mengatakan Iya Berani enggak? PCNU Depok Berani enggak? Berani enggak? Beras jawabnya Berani enggak? Ketika sesuatu benar Kita harus mengatakan Iya Ketika sesuatu itu Batal, batil Tidak benar Menyimpang Pelanggaran Sesat Kita harus mengatakan Tidak No Lejek La Botan Ente Orawis Berani enggak? Berani enggak? Belum dicoba ya berani Botan usaha Rasulullah Kadoan Kejauhan kalau contoh Rasulullah Banyak Rasulullah contohnya Contoh yang dekat saja Ketika Jepang Perintah Bahasim Asyari Hormat ke timur Kok berani enggak ibu? Ya segera Ya Hasim Menolak Tidak Padahal Kalau Jepang datang Ke Tepulirang Dia hormati Ya Baik Jadi kasari enggak Tapi begitu perintah Agar hormat Ke arah timur Menolak Sampai di penjara Dibawa penjara Ke Mojokerto Ditemani oleh santrinya Namanya Solihin Dari Babakan Ciwaringin Cirebon Bukan dari Depok Ya Solihin Sampai Ya ini Solihin itu Solihin tuh Sampai Dikebugin Tangan kanannya Hancur Bahasim tuh Tidak bisa bergerak Keluar dari penjara Satu bulan Begitu pula Kang Solihin Santri yang menemani Juga Berdarah-darah Hanya karena Padahal Kalau pura-pura aja Boleh loh Pura-pura Artinya enggak Tapi Pura-pura Selamat lah Gak apa-apa padahal Tapi tidak Sebagai Orang yang Konsekuen Konsisten Dengan amanah Walaupun Pura-pura Tidak Paham beten Nah nanti PCNU Jepok Juga akan Dicoba Menghadapi Kebenaran Dan kebatilan Tegas tidak Orang lain Ragu-ragu Kita tegas Orang lain Takut Kita berani Orang lain Diem Kita ngomong Yai Haji Wahid Hashim Bapaknya Gustur Pahlawan Nasional juga Pahlawan Nasional Tinggal Gustur yang Belum ini Kalau Gustur Pahlawan Nasional Tiga Kakek Bapak Anak Cucu Pahlawan Nasional semua Kalau Gustur sudah Ini baru Kakek Dan anak Ketika sidang BPUPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Disitu Ada Piagam Jakarta Tujuh Kata Dengan Berkewajiban Menjalankan Islam Bagi Para Pemuluknya Pejuang Pejuang Nasionalis Dari Indonesia Timur Yang Non-Muslim Keberatan Ini Kalau Ditulis Nanti Jadi Negara Islam Keberatan Akhirnya Yayi Wahid Pulang Ke Tebu Karena Belum ada WA WN Gak usah Pulang Pulang Ke Tebu Dumbang Menghadap Ayahnya Matur Menceritakan Apa yang terjadi BPUPKI Kiai Hashim Jawabnya Ya Nanti malam Saya Istighfar dulu Saya Solat dulu Nanti malam Malamnya Solat Paginya Mbak Hashim Rentah Bada Kiai Wahid Kembali Ke Jakarta Saya Setuju Piagam Jakarta Dihilangkan Tidak 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 Setuju Piagam Jakarta Dicoret Kenapa Yang penting Indonesia Kuat Dulu Bersatu Dulu Baru Merdeka Kemarin Masa sudah Bertengkar Tentang Syarat Islam Kuat Dulu Soal nanti Syariat Nanti Kita Perjuangkan Di atas Negara Yang kuat Di atas Tanah air Yang kuat Kita bangun Masjid Kita bangun Madrosah Bangun Majlis Taklim Bangun Pendidikan Bangun Popoela Apa saja Organisasi Di atas Tanah air Yang Nah kalau Tanah airnya Belum kuat Sudah bicara Syariah Tanah airnya Bubar Perang Saudara Pisar malah Contohnya Afganistan Kita baru Rasakan Sekarang Benar Mbak Hashim Itu benar Baru Keras Sekarang Afganistan Ringkas cerita Kalau gak ringkas cerita Dua tahun Ngomong gini Saya tuh Awal mulanya Datangnya Soviet Saya tahu Ceritanya Bapak Karmal Nah Ceritanya Afganistan Nyerang Soviet Nyerang Afganistan Mau dicaplok Nanti kalau di Afganistan Kenapa Pakistan pun Akan diambil lagi Semuanya Kazakistan Azerbaijan Uzbekistan Turkmenistan Pakistan Afganistan Mau ambil Soviet semua Mau gitu Mau Dilawan Oleh para Mujahidin Terutama Antara lain Antara lain Bukan terutama Antara lain Pemuda masjid Kalau kita disininya Mahasiswa yang tinggal Di kamar-kamar masjid Bahasa sana Taliban Apa Biar tahu sejarahnya ini Biar Ringkat cerita Raja Fahad Membuka pendaftaran Jihad Indonesia pun banyak Kesana Anak-anak Saudi Mesir Semua banyak Afganistan Lawan Soviet Pakistan Indonesia Rozi Al-Hufron Muklas Rahmat Samudera Ringkat cerita Dilatih oleh Amerika Sampai Habis 400 juta Dolar Soviet Kalah Walaupun Korbannya Orang Islam Banyak banget Soviet Kalah Lari meninggalkan Afganistan Berdiri Pemerintah Belum 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 Kuat Belum Bersatu Belum Kokoh Sudah bicara Syarat Islam Pemerintah Bersih Harus Anti-amil Kita harus lawan Amerika Ya Allah Sampai sekarang Sudah 40 tahun Negaranya Tidak kuat Syarat Islam Yang gak jalan Syarat Islam Yang gak jalan Negaranya 40 tahun Perang Saudara 100% Umat Islam 99% Ahli Sunnah Madalama Hanafi Para kotanya Naksabandiyah 1% Sia Paten-patenan Bunuh-bunuhan Ini Kenapa Mbak Hashim Menerima Dicoret Nyapia Gantung Karena yang penting Indonesia Berdiri dulu Kuat Bersatu Kompak Solid Di atas Tanah air Yang kompak Itulah Kita Da'wah Is Itu caranya Allah Hakk Hu 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 Allah Terima kasih.